Halo Cancer, selamat datang di bacaan kali ini. Saya sudah mengambil kartu-kartunya, bisa dilihat di layar. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Cancer yang saya bisa lihat dari pesan sebaran kali ini adalah perubahan yang besar di dalam tempat kerja atau di dalam karir dari Cancer. Ada pergantian pengurus, ada pergantian manajemen, dan ada katakanlah restrukturisasi di dalam pekerjaan, dalam karir, dalam organisasi. Dan ini membuat banyak orang yang terkait dengan organisasi ini seperti kehilangan harapan. Dan ini dilihat sebagai masalah yang sangat besar, dan banyak orang menyesalkan kenapa perubahan ini harus terjadi. Karena ini sungguh membuat banyak orang harus berani mengambil tindakan yang berbeda untuk bisa bertahan dalam kehidupan masing-masing. Istilahnya seperti itu. Nah, di sini yang juga dilihatkan untuk Cancer adalah Ilbe de Retriever, kiri atas nomor 41, adalah Office of Unclaimed Property, Hopes and Wishes, Loyalty. Jadi, ini adalah di mana pada situasi yang kacau ini, tidak ada yang bertanggung jawab atau katakanlah bukan punya siapa-siapa. Ketika harapan itu nyaris hilang, itu bisa ditemukan kembali. Jadi, di sini, Ilbe is a protector. He retrieves and safeguard our lost hopes, forgotten dreams, and mislead kiss. Jadi, yang tadinya kita sudah nggak tahu mesti ngapain. Tiba-tiba kalau kita punya aha moment, mendapatkan satu pencerahan, tiba-tiba, Oh, sebenarnya kita kan begini. Oh, iya ada. Kayak gitu, kira-kira. Jadi, tampangnya si Ilbe ini kan seperti sedang, Huh? Siapa? Aku? Jadi, kayaknya dia tuh sebenarnya siap untuk diminta bantuan, tetapi dia tidak akan mengajukan diri. Jadi, ini seperti energi, seperti itu Cancer. Dan kalau kita lihat di bawahnya, Elephant, unstoppable, auspicious, dan wise. Ini adalah figure seperti Ganesh, dikatakan. Ya, adalah kearifan yang luar biasa besar juga dengan good fortune. Jadi, ada keberuntungan di sini. It is said that the great elephant is the destroyer of obstacles. So, if this card appears when you feel stuck, rest assured the path will soon become clear. Jadi, di sini, yaitu tadi, Kay menemukan sesuatu dari kekacauan, dari perubahan manajemen yang membuat semua orang tidak tahu ini siapa yang tanggung jawab. Nggak ada. Semuanya jadi seperti dilepas. Tapi, justru ini adalah saat di mana kemudian sebagian dari orang, dan terutama ini pesannya untuk Cancer, itu menemukan keberanian untuk menerima tantangan mengajukan diri, atau menerima tawaran untuk mengambil peran yang lebih besar. Ini bukan situasi yang mudah. Ada three of feathers di sini, seperti three of swords. Jadi, barangkali memang organisasi atau perusahaan atau tempat bekerja ini mengalami kerugian karena ada informasi yang salah atau karena memang ada perubahan yang sangat besar, tapi somehow bisa mengembalikan keseimbangan six of crystal-nya ini dengan cara kemudian mencari kerjasama hubungan dengan orang-orang yang tidak biasa melakukan hal tersebut, tetapi somehow bisa mengelola, bisa mengatur diri sendiri, kelompok itu sendiri untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Setelah ada kekuatan itu, maka ada rencana ke depan tentang bagaimana mengambil alih kejayaan, artinya kemenangan, victory, dari situasi yang tadinya menekan, yang rasanya sudah tidak mungkin menang, ternyata bisa dilampaui. Oke, ini adalah bacaan yang sangat positif, Cancer, walaupun di sini tulisannya adalah regret, tapi regret artinya adalah ketika kita sudah sampai pada sisi kayaknya tidak bisa ngapa-ngapain, baru kemudian muncul ide baru tentang bagaimana harus menghadapi situasi ini. Oke, Cancer, Wanita Indra Sari sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.